Intro Halo Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bafanina Faratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Polisi tangkap pencuri mobil patroli polisi dan motor milik warga. Gubernur keluarkan surat edaran bagi wisatawan asing tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi selama berwisata di Bali. Tradisi pindah patah jelang waisat, warga berderma pada biksu yang berjalan menuju wihara Sakyamuni. Nekat betul yang dilakukan Herman Shah, pria berusia 29 tahun ini. Warga lingkungan Kajekauh Abian Basi Gianjar, nekat mencuri motor dan mobil patroli milik polisi. Herman Shah diciduk tim opsional reskrim Polsek Ubud 28 Mei lalu di kediamannya setelah mencuri 2 unit sepeda motor di wilayah Ubud. Dari pemeriksaan kemudian terungkap, sebelum melakukan pencurian terhadap motor milik warga, pelaku juga telah melarikan kendaraan patroli kepolisian di pos polisi Topati pada 27 Februari lalu. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka membawa pos polisi di Topati dan membawa kunci mobil patroli dan berkeliling mengendarai mobil patroli polantas tersebut ke kota Gianjar dan Ubud. Setelah dari Gianjar, tersangka membawa mobil patroli tersebut ke Denpasar dan meninggalkan mobil polantas itu di jalan Bung Tomo, kawasan Ubung Denpasar Utara. Hingga akhirnya mobil patroli ditemukan petugas di lokasi tersebut. Dia masuk ke pos Topati dan juga dia berkeliling di sana, ada beberapa kita lihat di dalam sana ada kotak, dia mengambil ada kuncinya. Dan ada kunci dan dia juga merusak CCTV ya. CCTV dia rusak, disupaya tidak menetor bagaimana geraknya di sana. Dan CCTV itu rusak di awal supaya nanti apa yang dia lagu di sana ada kelihatan. Setelah itu dapat mobilnya, dapat kuncinya dan kendaraan itu dia pakai sendiri. Dan dia laguan berjalan sampai ke Dara Gianjar. Dara Gianjar, Sabo, sempat di Gianjar di tempat parkir di sebelah Bung Tomo. Dan juga sampai di Ubud, berjam-jam. Nah setelah itu mereka laguan berjalan balik di pasar. Mereka menuju ke Dara Barat, daerah Gatsu, dan menitip kendaraannya, menaruh kendaraannya di sekitar Bung Tomo. Nah ditaruh di sana kendaraannya, dan setelah itu menurut keterangan tersangka juga, untuk dia bergerak lanjutannya, dia mengambil juga motor seputar sana. Setelah ditangkap, pelaku mengaku hanya ingin membawa mobil patroli polisi untuk berkeliling. Setelah puas menikmati mobil patroli polisi, ia meninggalkan mobil dinas polantas di jalan. Lalu ia kembali ke Ubud dan mencuri dua unit sepeda di jalan Hanoman. Setelah saya lewat, lagi hujan, saya berteduh di sana, Pak. Terus setelah berteduh? Nah, pokoknya saya mau pulang, saya ditubah. Kemana aja bawa mobil dinas itu? Saya bawa dari, saya bawa ke Ubud, setelah itu balik ke Dara Barat. Ngapain diubur, bawa mobil dinas itu? Dipakai ngapain? Tidak, cuma keliling saja tak ada. Kalau biar dikira polisi itu enggak, bukan? Bukan. Kini tersangka ditahan di sel tahanan Polsek Ubud. Pelaku telah dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan selama sembilan tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Tutup. Nah, yuk jalan langsung. Polisi menangkap residivis pencuri 10 ponsel milik anak-anak Panti Asuhan di Jumbrana. Tersangka bernama Herman, bekerja sebagai pengajar di Panti Asuhan. Ia ditangkap di Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mencuri ponsel milik penghuni Panti Asuhan di Kecamatan Melaya, Jumbrana. Tersangka ini juga seorang residivis kasus penggelapan dan diponis 12 tahun penjara di pengadilan negeri Jakarta Barat. Tersangka mengaku niat mencuri ponsel Tibul saat membersihkan dan meratikan kamar anak-anak Panti. Ya, yang mana pada saat itu, pada hari minggu itu untuk anak-anak yang ada di Panti itu melaksanakan ibadah. Ya, pada saat mula langsung atas kemulanan tersebut, ke tempat jika mereka kosong, ya, yang mana saat itu pelaku yang berbetulnya bekerja di sana, melakukan peralatan musik-persi. Ya, jadi saat melakukan musik-persi, melakukan pemotipun, dan lain sebagainya, itu melihat ada HP yang dipertingkat di tempat tersebut. Kemudian, kalau penangku diambil, HP tersebut ada sepuluh dan lebih sekitar 10 HP, ya, dari masing-masing satu anak punya satu HP, jadi sekitar sekitar 10 anak. Ya, kemudian, setelah di belakang, orang balik ke pagi, saat mau mencari kamenya, sudah dihadap. Dari 10 ponsel yang dicuri tersangka dari Pantiasuhan, hanya tinggal satu ponsel yang tersisa, dan menjadi barang bukti. Sisanya telah dijual tersangka di media sosial, sedangkan uangnya dipakai untuk foya-foya. Total kerugian yang dialami para korban sekitar 20 juta rupiah. Tersangka terancam hukuman penjara selama 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Polisi dari Satuan Narkoba, Pores Karangasem, membekuk tiga tersangka pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Ketiga tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda. Saat penangkapan, polisi menyita 5 gram lebih sabu-sabu berikut alat isap sabu. Tersangka pertama berinisial A, seorang pengedar ditangkap bersama P yang masih diduga adalah pengguna. Keduanya ditangkap di wilayah Gegelang, Karangasem, sedangkan tersangka ketiga J, seorang pengedar, ditangkap di wilayah Sukadana, Karangasem. Hasil tangkapan ini merupakan operasi antik selama 16 hari yang digelar Polis Karangasem dari tanggal 10 Mei hingga 25 Mei 2023. Salah satu pemakai, yang kedua bening yang di dalamnya dibuka berisi kristal bening, bahkan pemakai juga, dia mendapatkan barang ini tidak hanya dari Karangasem. Contoh misalkan seorang pemakai yang ada di Karangasem itu memang mendapatkan barang itu dari Karangasem. Nah, wilayah Karangasem tetapi, si pemilik ataupun pengedar itu sendiri mendapatkannya dari luar Karangasem. Nah, bahwasannya pada kasus ini diketahui semua pengendarnya mendapatkan barangnya dari wilayah luar Karangasem. Polisi menduga narkoba dipasok dari luar wilayah Karangasem. Polisi masih terus mendalami jaringan pemasok narkoba ini. Sementara untuk para tersangka yang kini telah ditahan, akan dikenakan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama selama 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sampai jumpa di video selanjutnya.